Pemirsa seorang wanita kedapatan membawa diduga sabu saat hendak menjeguk suaminya di sel tahanan Polres Labuhan Batu Selatan. Upaya penyelundupan ini berhasil digagalkan usai ketahuan petugas saat melakukan pemeriksaan barang bawaan pengunjung. Seorang wanita HS 39 tahun warga Ekbatu kecamatan Torgamba ditangkap polisi setelah kedapatan membawa barang terlarang yang diduga narkotika jenis sabu saat hendak menjeguk suaminya di dalam sel tahanan Polres Labuhan Batu Selatan. Penyelundupan barang haram ke dalam sel tahanan ini berhasil digagalkan setelah petugas memeriksa barang bawaan pengunjung di pos penjagaan. Kasih Humas Polres Labuhan Batu Selatan Ibtus Jono mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada setelah sasiang kebarin namun beruntung personenya dengan sigap langsung melakukan antisipasi. Saat diinterogasi wanita ini mengaku tidak mengetahui bahwa barang yang ditemukan dalam lipatan celana adalah sabu karena menurut dia celana yang dipakainya dipinjam dari teman sang suami. Setelah digeledah barang-barang bawaannya kemudian ditemukanlah di lipatan celana yaitu yang diduga berupa sabu di dalam klip plastik kecil. Pak ini sebelumnya sang istri tahu pak barang tersebut. Kenapa pak? Kalau menurut dia sebenarnya katanya gak tahu karena di dalam lipatan kain, di dalam lipatan celana yang akan diserahkan kepada si suaminya yang berada di RTP Polres Labuhan Batu Selatan. Kenapa pak barang tersebut dari mana pak didapatkan pak? Kalau menurut keterangan dia, dia tidak tahu itu dari mana bahannya. Cuma yang dia, hanya dia kirim pakaian. Karena kita biasa itu kalau setiap tamu ataupun siapapun yang ingin menjenguk tahanan, barang-barang bawaan daripada yang mau menjenguk selalu diperiksa oleh piket tugas jaga yang berada di depan. Kini satres narkoba Polres Labuhan Batu Selatan masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait kejadian ini. Dari Labuhan Batu Selatan, Randi Kurniawan, INews melaporkan.